selamat datang di channel petani sukses dari sebelum melanjutkan menonton video ini mohon untuk menyarankan cara like, subscribe dan bagikan video ini inilah di informasi harga jual hasil pertanian pada Senin sore tanggal 19 Desember 2022 di pasar pajak Sumbul Pegagan harga jual dari petani ke agen toke pengumpul barang hasil pertanian buncis Rp6.000 per kilo ubi kayu Rp1.000 per kilo cabai hijau Rp20.000 dan Rp22.000 yang super cabai hijau Rp20.000 dan Rp22.000 yang super brokoli Rp6.000 per kilo tunas kol Rp2.000 per kilo bunga kol Rp6.000 per kilo daun sup Rp10.000 per kilo ya daun sup Rp10.000 per kilo anda liman tuba Rp150.000 per 1 kilo dari petani ke agen toke pengumpul anda liman tuba tiung terung belanda Rp10.000 per kilo terung hijau tauco Rp6.000 per kilo terung boga Rp6.000 per kilo ubi talas suhat Rp1.000 per kilo ubi jarar cilembu Rp3.000 per kilo ubi jarar yang ungu Rp4.000 dan Rp4.500 per kilo cabai merah Rp28.000 dan Rp30.000 yang super cabai merah Rp28.000 dan Rp30.000 yang super jagung manis Rp4.000 per kilo jagung pipil kering Rp3.500 per kilo jagung pipil kering Rp3.500 per kilo jengkol kupas Rp10.000 Rp12.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul jengkol sayur pahit Rp2.000 per kilo jelok labu kuning Rp2.000 per kilo kacang panjang Rp3.000 per kilo bawang gembung Rp5.000 per kilo bawang batak Rp8.000 dan Rp10.000 per kilo bawang merah Rp15.000 per kilo bawang putih Rp15.000 per kilo kentang kuning yang super Rp7.000 per kilo ya kentang kuning yang super Rp7.000 per kilo ya harga jual jeruk manis kurang lancar penjualannya di pasar pajak sumbul pegagan yang lancar adalah tomat, cabai rawit, cabai merah, dan cabai hijau kopi robusta Rp28.000 per kilo ya kopi robusta Rp28.000 per kilo kulit manis yang kering Rp35.000 per kilo timun mentimun Rp4.000 dan Rp5.000 per kilo apokat alpukat yang super Rp6.000 per kilo kopi arat super Rp38.000 per kilo kopi arat super Rp38.000 per kilo tomat super Rp11.000 dan Rp12.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul tomat ya tomat super Rp11.000 dan Rp12.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul tomat ubi jarar Taiwan dan Jepang Rp4.000 dan Rp3.500 per kilo ubi jarar Chong Rp3.000 dan Rp4.000 per kilo markisa lokal kampung Rp6.000 dan Rp7.000 per kilo markisa Taiwan Rp6.000 dan Rp7.000 per kilo wortel Rp3.000 per kilo kacang tanah yang basah Rp8.000 dan Rp9.000 per kilo cabai rawit Rp42.000, Rp43.000 dan Rp44.000 yang super cabai rawit Rp42.000, Rp43.000 dan Rp44.000 yang super itulah di harga jual hasil pertanian pada Senin sore tanggal 19 Desember 2022 di pasar pajak Sumbul Pegagan Daire ya semoga permintaan selamat menikmati Terima kasih.